Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di youtube channelnya ayurizki terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang udah klik dan menonton lagi video sederhana aku alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan aku ya oke teman-teman di awal videoku ini, ini aku lagi goreng ayam ya jadi aku punya sisa ayam gitu di kulkas, jadi ini aku masak semuanya aja ini aku goreng gitu cuman gak kering-kering banget nah jadi ceritanya teman-teman, aku tuh mau bikin rendang ayam pake bumbu ini nih bumbu instan racik ya, ini tuh aku beli seharga 6.000 atau 7.000 ya udah lama banget ini simple banget tinggal cemplung-cemplung aja ya nah ini di tengah-tengah lagi masak, ibu aku tuh minta tolong untuk pegangin dulu ini keponakan aku ya, si kembar ini tuh yang adeknya dia tuh lagi sakit teman-teman, lagi demam batuk pilek gitu yang kakaknya juga sama ya jadi dua-duanya tuh pada rewel gitu ya pengennya tuh digendong-gendong terus sedangkan mamahnya tuh lagi mandi sore gitu jadi ibu aku tuh repot ya, kalo ngegendong dua itu kan gak bisa jadi yaudah yang satunya aku jagain dulu ya aku bawa dulu ke dapur ini soalnya kan aku tuh lagi tanggung, lagi masak gitu tadinya mau aku record gitu ya untuk nyemplung-nyemplungin bumbunya cuman gak sempet karena aku harus jagain dulu keponakan aku nah pokoknya itu tuh simple banget teman-teman aku gak ada nambahin apa-apa lagi ya entah itu aromatik atau yang lain-lainnya itu bener-bener cuman bumbu rendang yang aku tumis dulu sampai harum terus aku kasih air dan aku kasih santan pokoknya sesuai sama petunjuk yang ada di kemasannya biasanya kan rendang itu identik sama daging sapi ya teman-teman tapi kali ini tuh aku pengen cobain untuk daging ayam gitu ya ternyata Masya Allah enak banget loh karena aku orangnya mageran jadi yaudah aku pake bumbu instan aja ya tapi ternyata pas aku cobain rasanya tuh enak banget mirip-mirip sama buatan ibu aku ya aku tuh cuman masak dua menu aja ya teman-teman ada ayam bumbu rendang tadi sama goreng tahu aja oh iya ini tuh udah sore banget ya sekitar jam setengah enam gitu teman-teman aku mulai goreng ayamnya tadi tuh setelah selesai jagain keponakan aku sebentar sih gak lama-lama langsung aku tuh mandi gitu terus aku jemput anak aku pulang ngaji nah ini pas udah selesai jemput aku goreng tahu gitu ya sama tadi tuh udah agak menyusut gitu sih untuk rendang ayamnya tapi gak sampe yang kering-kering banget karena aku masih pengen ada kuah-kuahnya gitu biar bisa enak gitu ya diaduk-aduk pake nasi hangat nah lanjut lagi ya teman-teman di selah-selah aku goreng tahu sebenernya belum mateng ya tahunya aku pengen agak kering gitu aku tuh punya sisa tahu gitu di kulkas aku goreng aja semuanya karena tahunya juga ukurannya kecil-kecil gitu ya ini aku sambi-sambi cuci piring ya teman-teman karena cucian piring aku lumayan agak banyak tapi gak banyak-banyak banget sih biasalah emak-emak mengerjakan pekerjaan rumah dalam satu waktu biar semuanya itu cepat selesai ya teman-teman nah teman-teman bunda mams apa aktivitasnya nih pas nonton video aku kali ini adakah yang sama lagi berkegiatan seperti aku atau lagi beraktivitas lain atau mungkin ada yang udah santai-santai nih lagi rebahan sambil scroll-scroll hp boleh ya komen-komen nah oke deh kalau gitu sambil berkegiatan aku tidak lupa mau sapa-sapa nih teman-teman semuanya halo apa kabar teman-teman bunda mams dimanapun berada gimana kabarnya hari ini semoga semuanya kabarnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani apapun itu aktivitasnya ya dan yang mungkin sekarang lagi sakit aku doakan semoga lekas sembuh semoga dimurahkan rezekinya dilancarkan segala jalan urusannya yang sedang dalam kesulitan semoga Allah mudahkan ya dan semoga kita semua bahagia lahir dan batin dan selalu dalam melindungan Allah amin Allahuma amin nah untuk teman-teman juga nih yang mungkin aja baru gabung yang baru menemukan channel aku yang baru klik video sederhana aku aku ucapkan salam kenal ya aku ayu seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Karawang Jawa Barat mohon dukungannya dengan cara ketik subscribe like, komen, dan juga share dan jika berkenan silahkan aktifkan juga ya tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya bisa tahu jika aku upload video terbaru terima kasih oke lanjut lagi ke videoku ya teman-teman disini tuh tadi aku udah beresin cucian piring sama ada lap tipis-tipis juga di bagian wastafel kan biasanya suka basah-basah gitu ya lanjut ini si tahu aku udah matang aja mau aku tiriskan gitu lalu aku pindahkan ke dalam piring ya oh iya teman-teman mohon maaf ya apabila di dalam voiceover aku tuh kedengaran suara hujan aku tuh isi voiceover sekitar jam setengah 2 siang dan di tempat aku tuh lagi turun hujan gitu teman-teman emang dari pagi tuh agak mendung-mendung gitu ya dan baru hujan sekitar jam setengah 2 nah oke deh teman-teman aku lanjutkan lagi aktivitas aku di keesokan harinya ya dengan outfit yang sama karena baju ini tuh sama jilbabnya juga baru dipake sebentar gitu kan cuma jemput anak pulang aja sama masak-masak gitu sebentar jadi belum kotor-kotor banget dan di keesokan harinya tuh aku pake lagi aja karena masih bersih ya ini tuh kegiatan aku sekitar jam 9 pagi jadi aku mau beres-beres rumah dulu ya nah sebenernya sambil aku beres-beresin kamar di belakang tuh aku sambil ngeringin baju juga teman-teman aku tuh baru aja selesai nyuci baju gitu ya tapi disini tuh gak aku record untuk jemur-jemurnya karena takut teman-teman semuanya pada bosen ya ngeliatin aku jemur baju tapi semoga teman-teman semuanya gak bosen ya nontonin video sederhana aku yang kegiatannya itu keseharian seorang ibu rumah tangga yang pasti pekerjaannya itu gak jauh-jauh dari pekerjaan seorang ibu rumah tangga ya semoga teman-teman semuanya selalu enjoy nonton video recehan aku ya semoga bisa terhibur semoga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semuanya ya aku disini hanya ingin berbagi semangat aku aja dalam beraktivitas di rumah semoga teman-teman semuanya yang lagi pada mager untuk beberes rumah jadi semangat lagi setelah nontonin video aku ini semoga ada hal positif di dalam video aku ya ambil sisi baik dari video aku dan buang sisi negatifnya semoga ada manfaatnya juga walaupun itu gak banyak ya nah disini aku gak ada ganti spray ya karena spray ini tuh masih bersih jadi disini aku cuman beres-beresin aja tempat tidurnya ya nah lanjut lagi disini aku mau beresin ruangan tengah ya disini tuh tadi untuk si karpetnya udah aku kibas-kibasin dulu tapi aku skip aja gak aku record lanjut aku lipat dan aku simpan aja dulu di kamar belakang jadi ini aku mau sapu-sapu gitu rencananya aku mau pale juga karena udah beberapa hari belum dipale tapi untuk ngepalenya gak aku record ya teman-teman aku skip aja oh iya aku mau ngucapin terima kasih haturnuhun untuk teman-teman semuanya yang selalu hadir di video sederhana aku yang udah selalu support yang udah like, komen, dan subscribe ataupun untuk teman-teman yang suka hadir untuk nonton tapi gak pernah komen gak apa-apa ya aku juga ucapkan terima kasih banyak aku hanya bisa mendoakan semoga segala kebaikan teman-teman semuanya dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah berkunjung insya Allah cepat atau lambat pasti aku akan berkunjung balik ya teman-teman dan terima kasih juga yang udah selalu share video aku di tab komunitas ataupun di sosial media kalian ya nah untuk kamar-kamar aku skip-skip aja ya teman-teman nyapunya ini sekarang aku nyapunya ke arah depan ya karena untuk teras depan juga belum aku sapu jadi mau sekalian aku sapu ya karena udah ngeres banget teman-teman jangan salpok kenapa aku menyimpan keset di dalam gitu ya soalnya kalau disimpan di depan pintu tuh suka ditidurin gitu sama kucing yang suka aku kasih makan jadi emang kucing itu tuh cuman aku kasih makan aja ya teman-teman dan dia juga tidurnya di luar makanya gak pernah aku mandiin gitu ya jadi cuman aku kasih makan aja setiap hari dan dia tuh emang suka pergi-pergian gitu pulang di saat dia udah lapar aja dia tuh perginya suka ke kebon terus kadang juga aku suka liat guling-gulingan di tanah dan tiba-tiba tuh suka tidur aja gitu ya di keset nah keset tuh jadi pada kotor gitu apalagi kalau misalkan ada hujan gitu ya makanya teman-teman jangan salpok ya kalau misalkan ngeliat aku tuh menyimpan keset depan rumah tuh di dalam gitu ya gak di depan rumah gitu nah oke teman-teman disini aku masih berlanjut ya untuk sapuin teras depan aku gak ngepel teras depan jadi mau ngepelnya tuh di dalam aja soalnya teras depan tuh baru kemarinnya gitu aku pel gitu jadi masih bersih nah teman-teman jujur ya sebenernya aku juga belum terlalu pede untuk menyimpan tripod sama hp atau ngerekam di depan rumah banget gitu ya jadi aku tuh suka nyimpan kamera tuh masih agak ngumpet-ngumpet aja gitu yang penting keliatan aja gambarnya atau videonya gitu ya dan aku juga mohon maaf ya teman-teman apabila video aku tuh masih banyak kekurangannya ya baik itu dalam voiceover aku ataupun pengambilan gambar pencahayaan pokoknya semuanya ya aku mohon maaf nah oke deh teman-teman kalau gitu aku cukupkan dulu video aku sampai sini ya terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir maaf juga jika ada salah kata dan perbuatan dalam video aku ya oke deh kalau gitu insyaallah kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya assalamualaikum bye bye